aku mau ngasih tau ke kalian guys ini tentang ini, ini apa gue kasih keterangan pers dulu ya gue kasih keterangan pers dulu penjelasan, jadi begini saudara-saudara bukannya saya sedang gimana-gimana itu tepung dari apa ya, jadi cerita dulu saya kan waktu itu, kalau kalian lihat video aku terus berlanjut, beli singkong buat bikin keripik nah dari bikin keripik itu kemudian saya karena alat banget ya saya campur ke masakan, jadi semacam tambahan, apa sih supaya tidak keras banget dan memang melembek guys masakan apa ya waktu itu oh tempe, melembek kan itu mengandung aci ya kalau gak salah ya, tepung gitu kan tepung itu kan aci itu terbuat dari singkong apa namanya, sari-sari singkong itu kan bikin ini juga jadinya bikin apa namanya tuh ini namanya nih apa nih jadi kayak bikin, kayak gini bubur begini akhirnya lama-lama jadi kental gitu guys airnya air yang air dari saya masak tempe apa ya tempe oreg itu lama-lama mengental begini karena dia akan mengandung tepung nah rencananya ini mau saya olah lagi kalau istilah tersanjung itu sudah menjadi tersanjung tiga ini ya dari singkong ke keripik dari keripik ke namanya apa itu yang sayuran ya tambahan sayuran dari tambahan sayuran mengental kemudian menjadi adonan ini dan ini akan dijadikan saya rencananya mau bikin cemilan ditambahin nanti dengan tepung kemudian digoreng guys oke gimana prosesnya gak usah ngikut kali ya ah ngikut ya ngikut ya jadi dengan caranya saya mau pakai ini ini nanti sisa dari saya bikin keripik itu ada dikit lagi dikit lagi kalian mau ngintip udah ini cuy udah kering begitu tuh dikit banget kayaknya harus tambahin ini deh air saya tambahin air biar keluar dianya ini dikit sih guys ada masak kok gitu ya bumbu masak ya penyedap begitu ih masih banyak tuh harus tambahin air lagi ini blocking cahaya sih dari tadi ya saya tambahin kesini ya penyedap sih terus saya tambahin tepung guys lalu di adon sampai dia agak agak-agak kenyal gitu ya soalnya nanti mau di olah lagi wah agak repot guys jadi ini harus diolah sampai bener-bener kalis ya karena ini bakalan ditambahin tepung banyak ini cuman dikit tadi saya tambahin garam karena bakalan kurang asin dikit ini belum mengental jadi harus terus ditambahin tepung tepungnya dibanyakin sampai bener-bener bisa dibentuk adonan ya kayak apa ya adonan apa sih namanya saya lupa gak tau dia terus dibentuk ya guys sampai bener-bener kalis soalnya saya punya alat buat kayak bikin emi gitu saya baru inget oh iya harus dipakai itu tunggu sampai kalis aja ya pokoknya tambahin terus tambahin terus kalis ya udah mulai kalis tuh udah gak nempel-nempel lagi artinya udah mulai kalis sekarang tinggal dibentuk saja dibagi beberapa bagian tambahin tepung supaya gak lengket-lengket bagi tiga bagian ya tiga atau empat bagian tapi bagiannya masih disini juga tuh bagi tiga aja deh ini kegedean terus gini terus kalau gak salah nih ya tambahin tepung biar gak lengket ke cetakan kita cek jadi gini aja nanti kita masukkan ke cetakan ya oke bentar bisa dibilang aku baru pertama kali pakai guys cetakan ini ya ini yang buat mie tuh buat mie yang kecil-kecil yang agak gedenya kita cobain ya ini baru pertama kali sih kira-kira dapet gak ya harus yang gede dulu ya sebentar gede dulu cuy gimana sih kita cek bismillah ayolah peace jangan bikin aku bingung dengan kamu bisa gak ya dapet-dapet ini malah putus-putus aduh dapet guys kita cek hasilnya ya Allah ya Allah dapet pecah-pecah masih belum wah belum kalis banget ya ini belum kalis banget guys kita tes dulu deh tapi segini udah lumayan lah tuh setelah sekian mencoba ternyata harus di jadi digini dulu guys ini memang masih ada teksturnya ya guys ya tuh teksturnya ada dan gak terlalu ini sengaja saya bikin gak terlalu kecil atau tipis biar gak pecah juga nanti saya bikin yang juga gak terlalu kecil yang ini aja yang gede aja karena ini akan digoreng macam apa ya ya ini masih pecah-pecah guys tidak apa-apa lah oke segini cukup lah ah gini guys ini masih masih kurang adonannya masih harus di ini lagi tapi lumayan aku males banget ngulain nih guys jadi biarin dengan kondisi yang tidak bagus seperti ini kita coba di bagian sini ya guys ya ntar pake piring aja piring hey ininya lupa pindah kira-kira bisa gak aduh deg-degan oh bisa-bisa guys bisa-bisa tinggal tambahin tepung kita cek nah lihat deh dari samping kalian lihat deh dari samping sebentar ih kalian lihat gak sih mopo mi mopo mi mopo mi oh 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 kena ini ya kena blocking lampu ya tidak apa-apa lah ini tambahin tepung biar gak lengket-lengket guys kita cek oh my god kita cek hasilnya oh 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 wah lengket lagi guys makanya tambahin tepung lagi guys harusnya di atasnya ya harusnya tadi di atasnya guys jadi gak lengket di bawah ya ini saya iniin dulu lah rapiin dulu ya ya lengket lagi udah dibentuk lengket lagi tidak apa-apa harusnya siapin ini saya ini baru awalan loh bikin kayak ginian ini seru banget sih seru banget jadi ini harus sering-sering dikasih ini guys tepung pada saat disini guys jadi kalau udah keluar begini kasih tepung bawahnya supaya gak ini guys wow supaya gak nyatu lagi gitu gengs tuh nyatu lagi kalau gak dikasih tepung jadi ini nanti ditepungin guys dibedakin begitu konvensional guys aduh kurang profesional ya ini nyatu lagi sih gengs ya nyatu lagi jadi di ini lagi aja nah yang ini nanti dibikin lagi ini kurang ntar ya ternyata supaya tidak menyatu ini ditepungin terus guys ya jadinya gak ini apa gak nyatu-nyatu lagi guys sebentar saya tadi salah sempat nyatu-nyatu lagi jadi sekarang udah tau artinya eh artinya sambil ditepungin gengs sambil ditepungin kalau tidak dia nyatu lagi eh jatuh diburu-buru begitu tuh tepungin ditepungin 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 aduh jangan sampai dibawahnya nyatu lagi guys wow nyatu lagi deh kayaknya nah cepet-cepet ditepungin guys ini saya pake tepung tuh tepung ditepungin jadi supaya dia gak nyatu lagi caranya begitu aku baru tau gengs saya suka liat youtuber tuh bikin mie ayam kayak gitu kayak gitu cuman gak-gak kadang tadi itu lupa lagi gak kepikiran jadi ini saya adonin lagi pake tepung tuh biar gak nyatu lagi ya cacing 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 ini dapat segini ini bukan cacing dan ini berantakan tidak apa-apa berantakan nanti diperesin aduh kita goreng guys saya gak tau nih gimana hasilnya ngasal banget sih bismillah ini bekas goreng yang lain ya guys ya oh gak tau deh dia hasilnya gimana apa bakalan kering atau tidak i don't know ini bakalan ngegumpel kayak gini caranya wah wah benceng ini bekas goreng sih jadi harusnya yang bersih ya kalau buat jualan ini buat sendiri sih ih kayaknya kering deh bakalan sambil digoreng dipisah-pisahin ya kalau ada yang menggumpal begitu oke ini kayaknya udah deh udah agak gosong malah ya saya gak tau gimana benernya ini agak kuning agak gosong udah aja ya oh aduh melewati apa nih wow udah kayaknya kegosongan deh tapi disininya agak kuning ya tuh oke bagus lah dilanjut terus ya semua digoreng tuh yang ini digoreng semua ini agak coklat ya saya curja ini gosong guys tapi kita gak ada salahnya coba ya kalau 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 segini gula manis ini gak masalah ini kayaknya khawatir gosong nanti kita coba yes bismillahirrahmanirrahim hah rinyah hmm gulih buat cemilan bisa 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 aku ingat rasa ini aku ingat rasa ini pernah beli dan coba rasa ini dan ini harganya gak murah guys ini enak berhasil guys bisa bawa cemilan ini jadi kalau kalian punya masakan makanan yang gak kemakan kayak aku bukan gak kemakan sih kayaknya ada sisa gitu karena dibilang kuah bukan udah mengental gitu ya akibat proses jadi enggak gak gosong renyah ini persis seperti yang pernah aku beli agak asin dikit ya bagian ini enggak 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 asin maut dan aku pernah merasakan jajanan seperti ini dan itu mahal lumayan mahal cocok berhasil jangan dibuang guys jangan hasil buang makanan bisa diolah lagi ini bisa dijual soalnya saya pernah beli yang rasa-rasa seperti ini di luar sana dan harganya lumayan buat cemilan ini bukan lumayan lagi bahkan memiliki nilai jual menurut aku ya karena aku pernah merasakan rasa seperti itu saya masak dulu lagi masih masih ada sisa tuh sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini yah saya mau nyari ini ini kok gak ada ya lihat apa coba aduh sebentar deh nyari dulu barang siap guys siap jadinya segini ini saya udah ganti karena tadi itu berantakan disini oh disini juga sih sebenarnya tapi ya yang itu udah dimasukin ke kamar mandi ini saya ganti baju ya dan ini kenapa dobel dibahas juga nih karena kalau tipis dianya gak mau jadi gak cocok dipakainya jadi aku dobel baru cocok dia dia berontak saya gak mau ini terlalu tipis ini tipis kalau satu kalian lihat deh ininya apa review-nya ya saya belanja ini lundung ada dapetnya segini yang tadi itu ini sama ini kenapa dipisah ini sebenarnya bisa satu ternyata saya kan yang di bawah paling bawah yang duluan itu agak agak coklat banget saya pikir itu apakah terlalu kering atau terlalu gosong atau kegosongan saya coba bandingkan dengan kemudian yang keduanya saya mulai gak tau ya ini agak kecampur sih sebentar kalian bisa ngebedain gak sih jadi saya sempet yang di awal itu agak coklat banget kemudian yang kedua yang ini ini yang kedua dan yang ketiga yang ini kalau yang pertama saya gak bisa diliatin ya ada di bawah tuh gak jauh beda sebenarnya tapi ini lebih mudah banget ya kalau kalian bisa ngebedain ini lebih mudah sedikit ini paling hitam yang pertama justru oke dapet segini oh my god banyak banget sih jadi ini kenapa pisahin saya bahas lagi deh ini saya pikir yang pertama itu gak kegosongan oke yang kedua saya gak terlalu gosong nih supaya bagus warnanya ya takutnya orang ngeliatnya kalau buat jualan nih pahit atau apa ngeliatnya jadi gak laku kecuali kalau pakai gula kalau gosong wajar ya kecoklatan gitu gula itu memang bikin cepat coklat jadi jangan kaget kalau kalian beli makanan yang ada mengandung gula agak kehitaman atau kecoklatnya coklat tua gitu karena gula itu cipat bikin coklat hitam gitu kalau digoreng atau dipanaskin ini saya coba untuk maksud aku pengen cari warna yang agak agak apa ya agak lembut gitu loh agak gak terlalu gelap banget langsung aku angkat dong dan kalian tahu hasilnya mungkin sudah kalian juga gak keles-keres banget sih jadi kayak yang agak kurang matang dikit tapi ini masih biar dimakan masih masih belahal tepung-tepungnya gitu rasanya asin gurih ini posisi seperti apa yang pernah aku makan kalau jajan jajan kayak ginian ini mirip ini jadi menurutku ini berhasil ya makanya aku bisa share ke kalian aku pikir lagi gini kenapa gak ya kayaknya gini kalau kalian punya kuah-kuah kaldu sop sop ya kaldu sop atau apa itu bisa dicampur sama sama tepung dibentuk di oles di oles gitu kan untuk nah istilahnya kalau bahasa kasarnya cukup dengan micin dengan gul garam bikin gurih gurih asin gitu dan ini saya memang sih pada saat ngadonin gitu kalian kan gak dilihat gak diliatin tambahin lagi garam tambahin lagi garam karena aku bikinnya tambahin lagi tepung lagi tambahin tepung lagi akhirnya kasinan cuy jujur aja kasinan tapi enak ini kalau buat ini bisa buat temen ngopi bisa buat juga temen nasi karena ini asin ya saya selalu bilang anggap aja penggantikan asin tapi enggak ini asinnya asin enak asinnya asin gurih gitu enak loh harisan gurih asin gurih asinnya asin gurih dan ini mirip dengan yang pernah aku beli jajanan kayak gini artinya aku bisa aku sangat enak 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 gurih bisa buat cemilan tuh bisa buat cemilan lauk nasi tambahan enak guruk aja bisa buat tambahan lauk nasi apalagi ini ini soalnya gurih gurihnya mantul alhamdulillah saya punya cemilanku jadi punya stok cemilan jarang-jarang saya punya stok cemilan ini kemel kemewahan yang hakiki sih sebenarnya ya kemewahan yang hakiki modalnya tepung ini intinya kalau di lihat-lihat sih kalau dipikir-pikir tepung sama penyedap garam wis gitu tok tinggal di adonin dioleni digoreng tapi kalau kalian nggak mau pakai mici ya kaldu saya bilang juga atau sisa-sisa makanan masakan yang mengandung bubuk-buk saya untuk dibuang kalau aku suka gitu diolah lagi kalau ada bumbu makanan nih udah abis masak ayam misalnya masih ada bumbunya kadang-kadang kalian bikin ayam ungkep masih ada bumbunya sayang tuh bumbunya itu yang dimanfaatin untuk hal lain untuk masakan lain itu kalau aku ya itunya males juga sih kegelus lagi bumbu terima kasih sudah menonton semoga semoga bermanfaat jadi selalu ada manfaatnya selalu ada ilmunya pasti ada ilmunya sih kalau aku menurut aku video ini buktinya ini jadi di Maha Karya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Maha Karya